Intro Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan, episode ke-54. Pada episode ini, Bapak Cardinal akan mengajak kita melihat, membaca, mencermati kisah, terutama kisah transformasi diri yang dialami oleh wanita Samaria. Injil Yohanes 4, S1-42. Di balik kisah itu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada pewahyuan baru. Bagaimana wanita Samaria yang memiliki hambatan? Ada masalah pribadi, masalah keagamaan, masalah sejarah. Tapi, tahap demi tahap, pelan-pelan dituntun Tuhan mengalami pembaruan diri. Sangat menarik ulasan kali ini. Karena itu, selamat mendengar, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Sudari-sudaraku yang terkasih, kita masih berada pada percakapan pokok kedua di dalam Injil Yohanes. Dalam percakapan ini, pokok kedua akan kita selesaikan. Mungkin baik, supaya kita masih mengalami atau masih melihat rangkaiannya dari pokok satu ke pokok yang lain, dan nanti pokok berikutnya, secara sangat singkat, kita ulang lagi pokok pembicaraan pertama kita itu apa. Pokok pembicaraan kita yang pertama adalah tentang doa menurut Injil Yohanes. Mudah dipahami kalau paham doa di dalam Injil Yohanes dibandingkan misalnya dengan doa di dalam Injil Lukas. Kita sudah melihat dalam hal Lukas, bab 11 ayat 9, isinya adalah, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi yang penting adalah minta. Sementara di dalam Injil Yohanes, misalnya bab 15, ayat 7, yang paling penting bukan pertama-tama minta, itu juga penting. Tetapi lebih-lebih adalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu bisa berarti dua. Artinya, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita membiarkan diri kita ditransformasi oleh rahmat. Diperbarui oleh rahmat, dikembangkan oleh rahmat. Transformasi terus-menerus. Semakin doanya mendalam, maka transformasi semakin kuat pula, dan cita-citanya, harapannya, transformasi itu berbuah pada identifikasi atau personifikasi. Buah dari transformasi adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah inti doa di dalam Injil Yohanes. Sehingga doa menjadi salah satu bentuk dari pengalaman mistik bersatu dengan Yesus. itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua, kita bertanya, apakah ada saudari-saudara kita, tokoh-tokoh di dalam gereja, yang sampai pada titik itu, titik identifikasi itu? Ya, jelas ada. Yang paling mudah dipahami adalah misalnya Stephanus, yang kematiannya persis seperti kematian Yesus. Digambarkan persis sama. Kata-kata yang diucapkan juga praktis sama. Atau kalau kita melihat di dalam surat-surat Rasul Paulus, kita melihat kita berjumpa dengan berbagai macam kata yang menunjukkan identifikasi itu. Yaitu kata sempurna, kata matang, kata penuh dengan kekayaan dan sebagainya. Bukan kekayaan material, tetapi kekayaan hikmat Tuhan. Itu semua adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa memang identifikasi itu ada. Bahasanya berbeda. Bahasa Yohanes adalah bahasa persatuan mistik. Bahasa yang lain itu memakai bahasa yang lain pula. Kita pun tentu saja diharapkan seperti tokoh-tokoh itu bertumbuh, mengalami transformasi di dalam doa. Apakah mudah? Jawabannya sama sekali tidak mudah. Ada sekian banyak hambatan yang menghalangi, merintangi kita untuk bertumbuh di dalam transformasi lewat doa itu. yang sudah kita lihat adalah tokoh yang bernama pada Injil Yohanes, bab tiga, Nikodemus. Nikodemus itu seorang pemimpin, seorang pengajar, pemimpin, pengajar, farisi, dan sebagainya. tetapi justru kehebatannya dalam tanda petik, kesempurnaannya dalam tanda petik di dalam agama, menghambat untuk sampai kepada kepercayaan. Kita sudah melihat tokoh Nikodemus itu, dan kita juga melihat bahwa Nikodemus yang terpenjara oleh kehormatannya, oleh kedudukannya itu, pelan-pelan dipimpin oleh Yesus untuk menjadi orang yang percaya. Tetapi di dalam kisah mengenai Nikodemus, bab tiga, ayat satu sampai dua puluh satu, sampai kisah itu berakhir, tidak ada penjelasan sama sekali apakah Nikodemus sampai kepada kepercayaan apa tidak. Ini boleh kita baca sebagai suatu teknik di dalam kisah, kalau akhirnya itu terbuka, akhiran yang terbuka, lalu pembacanya, kalau film penontonnya dapat berpikir sendiri, dapat mengidentifikasi dengan tokoh yang diceritakan itu dalam hal ini, Nikodemus. Saya sampai apa tidak? Nah sekarang kita lanjutkan. Masih dengan contoh bahwa untuk mengalami transformasi, kita berhadapan dengan macam-macam hal. Kalau di dalam hal Nikodemus, yang menghambat untuk percaya kepada Yesus, justru adalah kedudukannya, kehormatannya, pengetahuannya. Status itu menghambat. Kalau di dalam peristiwa Wanita Samaria, ceritanya lain lagi. Mari kita lihat secara geris sangat besar, nanti kalau perlu juga yang garis kecil. Injil Yohanes, bab 4. Masalah yang dihadapi oleh Wanita Samaria menurut teks ini ada beberapa. Intinya adalah masalah pribadi, satu, dan masalah sejarah, masalah kultural, masalah keagamaan. Coba kita lihat beberapa ayat yang dapat menunjukkan hal itu. Yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Disitu terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Bakal 12 itu pas terik-teriknya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Mungkin terlalu dipaksakan, tetapi mencari air jam 12 siang itu agak aneh. Biasanya mencari air itu pagi atau sore. Maka kita bertanya, mengapa Yohanes menceritakan wanita Samaria itu pergi ke sumur jam 12 siang. Jawabannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah untuk menghindar dari berjumpa dengan orang banyak. Menghindar. Karena apa? alasan apalagi kalau dia sedang mempunyai masalah. Dia tidak mau bergaul dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, karena dia punya masalah. Nah masalahnya itu apa saja? Yang pertama, tentu yang paling dekat dengan dia adalah masalah pribadi. kita baca ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu, dan datang ke sini. Lalu ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus melanjutkan tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang sekarang ada, dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Ini masalah pribadi. Yang pasti menjadi beban hidup bagi wanita Samaria itu. itu jelas dari jawabannya. Panggilah suamimu, dia menjawab, aku tidak mempunyai suami, padahal ada. Ada masalah. Masalah pribadi. Ada masalah lain yang kedapat kita baca pada ayat 9. Masalah budaya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Kita semua tahu, Samaria itu di wilayah sebelah utara Judea. Ketika wilayah itu direbut, dalam perjanjian lama, oleh penguasa Babylonia, penduduknya diangkut, dan ke situ dibawa orang-orang dari Babylonia. sehingga orang Samaria itu dianggap bukan orang Yahudi yang asli, tetapi sudah campur dengan bangsa lain. Maka dihina. Dan karena itu, kedua kelompok itu tidak pernah akur. Orang Yahudi yang asli, orang Yahudi Samaria. Dan kita semua tahu, karena itu, mereka mempunyai tempat yang berbeda, bahkan di dalam hal ibadah. Itu masalah sejarah, masalah kultural. Yang mengalami bukan wanita itu saja, tetapi yang mengalami adalah seluruh bangsanya. Apalagi ini perempuan. Jadi masalahnya double. Masalah perempuan yang tidak biasa dihargai di kebudayaan pada waktu itu, dan latar belakang sejarah. Kemudian ada masalah agama. Ayat 20. Nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung ini adalah gunung Gerisim yang ada di Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Jadi perpecahan itu sampai pada perpecahan pusat ibadah. Jadi yang dihadapi oleh perempuan itu adalah masalah yang bertumpuk-tumpuk. Yang paling penting tentu saja, yang paling menghalangi tentu saja adalah masalah pribadi. Yang kedua adalah masalah kultural. Yang ketiga adalah masalah keagamaan. Kalau ketika masalah-masalah ini bercampur, terdapat di dalam satu orang, pasti menjadi hambatan yang sangat besar. Untuk membuka diri terhadap sesuatu yang baru. Itu intinya. Nah sekarang kita lihat secara lebih lebih detail, tidak sangat detail, tetapi lebih sedikit daripada itu sebetulnya cukup untuk menunjukkan ini hambatannya. Tapi seperti halnya ketika kita membaca hidup Nicodemus yang dituntun pelan-pelan, kita juga ingin membaca bagaimana Yesus di dalam kisah ini menuntun wanita Samaria itu pelan-pelan untuk sampai pada suatu titik tertentu. Jadi hambatan tidak dibiarkan menghambat dan berhenti di situ, melainkan hambatan itu dicoba untuk dihilangkan. Kita coba lihat kisahnya. Mungkin sudah biasa melihat itu karena kisahnya sangat terkenal, tapi mungkin baik juga sesekali kita melihatnya secara lebih teliti. Ini ambillah sebagai suatu kisah drama yang terdiri dari berbagai macam babak sekurang-kurangnya tiga. Panggungnya ada pada ayat 4 sampai dengan ayat 6. Jadi Yesus meninggalkan Judea mau kembali ke Galilea dari selatan mau ke utara. Dan dalam perjalanan itu dia harus lewat Samaria. Tidak bisa lewat tempat lain karena memang Samaria ada di antara Galilea dan Judea. Nah sekarang panggungnya begini ayat 4 sampai 6. Ia harus melintasi daerah Samaria maka sampelah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yaakub kepada saudara kepada anaknya Yusuf. Disitu terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. itu panggung kisah. Babak pertama ini modelnya sama model salah paham. Jadi Yesus mengatakan begini disalah pahami lalu menjadi alasan untuk berbicara mengenai hal lain lagi. Yesus berkata berilah aku minum. Ayat enam. Lalu wanita itu mengajukan keberatan kultural sejarah. Dikatakan pada ayat delapan ayat sembilan masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Jadi minta air. Lalu berdasarkan permintaan itu Yesus bicara mengenai sesuatu yang sama sekali berbeda. Jikalau engkau tahu ayat sepuluh tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi dari air dari sumur Yaakob diangkat lebih tinggi menjadi air hidup. Salah pahamnya ayat sebelas Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini aman dalam dari manakah engkau memperoleh air hidup itu. Salah paham. Nah sekarang silahkan lihat ayat dua belas. Wanita Samaria itu mulai membuka diri. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakob yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya pakai tanda tanya. Wanita itu sudah mulai terusik dalam arti baik, sudah mulai bertanya-tanya adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakob. pertanyaan ini membuka jalan bagi Yesus untuk mengajak wanita Samaria itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tadi hanya bicara tentang air hidup yang belum jelas masih berkaitan dengan air setengah jelas air hidup. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 13 barang siapa minum air ini ia akan haus lagi penjelasan tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup kekal jadi mulai dari air salah paham Yesus bicara mengenai air hidup lalu dijelaskan sampai kehidup yang kekal itulah bapak pertama lalu ayat 15 sebagai penutup bapak pertama kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi kesini untuk menimba air drama pertama selesai bapak pertama maksud saya selesainya ya tidak paham karena wanita itu masih berpikir tentang air padahal sudah diajak berpikir mengenai air hidup yang akan memberikan hidup yang kekal tapi tidak sampai masih tertutup hatinya bapak kedua mulai dengan pokok baru masalah pribadi sekarang yang dipakai sebagai titik tolak ayat 16 kata Yesus kepadanya pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini tadi sudah kita baca tanggapan wanita itu pada ayat 17 aku tidak punya suami lalu dijelaskan ya betul anda tidak mempunyai suami karena suami yang ada sekarang ini bukan suamimu mulai dengan masalah pribadi nah sekarang silahkan lihat kemajuan kisah pada babak yang kedua ini ayat 19 kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi tadi sebelumnya mengenai yang berkaitan yang berkaitan Yaakub nah ini ayat 12 adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yaakub itu kan keterbukaan pertama ya tapi masih pakai tanda tanya adakah lalu pada babak kedua ada pernyataan Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi sudah mulai lebih jauh lagi mengakui bahwa Yesus adalah nabi nah ketika itu muncullah masalah baru lagi masalah hambatan ibadah ayat 20 nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah ini pokok masalah keagamaan lalu dijelaskan oleh Yesus dicoba hambatan itu dibongkar pada ayat 21 percayalah kepada guhai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan pula di Yerusalem kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan selanjutnya tetapi ayat 23 saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran sebetulnya hambatan itu mau dibongkar kami kan menyembah di gunung Gerisim kamu menyembah di Yerusalem hambatan hambatan itu mau dibongkar Yesus mengatakan bukan disini bukan disitu tetapi menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran reaksinya pada ayat 25 sudah berbeda lagi aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus apabila ia datang ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami jadi dia pengetahuan aku tahu bahwa Mesias akan datang ia akan memberitahukan memberitakan segala sesuatu kepada kami nah puncak dari Bapak kedua adalah pernyataan Yesus pada ayat 26 kata Yesus kepadanya akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Yesus sudah menyatakan diri seutuh-utuhnya disitu sementara perempuan itu baru sampai kepada pengetahuan aku tahu belum sampai kepada pengakuan belum sampai tetapi rumusan ini akulah dia ini rumus yang di dalam kitab suci sangat penting peranannya Yahweh aku adalah aku jadi akulah dia itu mirip praktis sama dengan ketika Musa bertanya kepada Tuhan kalau nanti umatku bertanya siapa yang menyuruh kamu Tuhan menjawab katakanlah kepada mereka aku adalah aku ada ini sama dengan ini akulah dia itu perwahyuan yang penuh tetapi belum membawa perempuan itu kepada pengakuan masuk bapak yang ketiga bapak yang terakhir mulai dari ayat 27 dan selanjutnya pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan dan selanjutnya itu panggung lagi murid-muridnya datang lalu perempuan itu muncul lagi maka ayat 28 perempuan itu meninggalkan tempayanya tempayanya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ mari lihat disana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat mungkinkah dia kristus itu jadi masih bertanya padahal sudah diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya pada ayat 26 kata Yesus kepadanya akulah dia ini perwahyuan yang final sebetulnya tetapi perempuan itu belum percaya mungkinkah dia kristus itu berikutnya adalah murid-murid muncul di panggung ayat 31 sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya rabi makanlah ini seperti air tadi murid-murid mengajak Yesus makan tetapi kata makan itu menjadi titik tolak untuk berbicara yang jauh lebih dalam daripada makan-makanan yang dibawa oleh murid-murid itu itu pada ayat 32 akan tetapi ia berkata kepada mereka padaku padaku ada makanan yang tidak kamu kenal ini salah paham lagi maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain adakah orang yang telah adakah orang yang telah membawanya sesuatu kepadanya untuk dimakan salah paham Yesus bicara mengenai makanan yang tidak kamu kenal murid-murid masih pikir tentang makan-makanan biasa perwahyuan baru ada pada ayat 34 makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya inilah perwahyuan baru lagi didahului oleh percakapan tentang makan salah paham lalu dijelaskan pada ayat 35 sampai dengan 38 bukankah kamu mengatakan dan selanjutnya nanti dibaca sendiri intinya adalah ini bahwa mereka sekarang kita ini bicara tentang murid-muridnya murid-murid yang mengikuti Yesus dan murid-murid yang membaca injilnya ini dibayangkan oleh Yohanes akan menuai panenan yang bijinya ditabur oleh para pendahulu mereka jadi murid-murid itu atau mungkin dibaca saja ya supaya jelas kenapa disimpulkan seperti itu ayat 35 bukankah 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 kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai jadi ini hubungannya tidak begitu jelas ya hanya soal makanan tadi sampai menuai tetapi aku berkata kepadamu lihatlah sekelilingmu pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang penabur yang lain menuai aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka jadi menuai menuai apa menuai buah untuk kehidupan kekal ada pada ayat 36 sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup hidup yang kekal pada murid-muridnya yang dulu pada murid-muridnya sekarang Yohanes ingin mengatakan kalian akan menuai buah-buah dari benih yang ditaburkan oleh para pendahulu dan tentu saja oleh Yesus sendiri hiburan bagi para murid penutup penutupnya menarik wanita Samaria sudah tidak ada lagi entah kemana dia pasti tinggal di kota tidak juga jelas apakah ia sampai percaya apa tidak tidak jelas di dalam teks ini tapi kemudian ayat 39 ini penutupnya sampai 42 dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat tidak sampai lebih daripada itu hanya mengatakan ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya dan mereka berkata kepada perempuan itu nah inilah puncaknya kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia di perempuan itu pelan-pelan dipimpin untuk bebas dari apa dari hal-hal yang membebani dia dan menghambat dia untuk percaya adakah engkau lebih besar daripada Bapakku Yaakob engkau seorang nabi apakah engkau itu Kristus sampai di situ yang akhirnya menjadi percaya justru adalah orang-orang yang menerima kesaksian dari perempuan itu kesaksiannya itu tidak penuh kesaksiannya itu hanya sederhana sekali ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat kesaksian yang sangat sederhana ternyata dapat menggerakkan hati orang-orang Samaria sehingga mereka sampai kepada kepercayaan pribadi iman pribadi ceritanya berakhir berbeda dibandingkan dengan ceritanya yang ada mengenai Nicodemus tetapi intinya sama kita bisa memilih mengikuti perempuan itu yang tidak jelas sampai dimana prosesnya apakah dia tetap terhambat oleh hambatan-hambatan yang ada di dalam pribadinya di dalam budayanya di dalam agamanya atau eksplisit sampai kepada pengakuan iman kami percaya bahwa dialah benar-benar juru selama dunia ini kan kesaksian balik dari orang-orang banyak itu kepada perempuan itu tetapi tetap saja perempuan itu tidak sampai atau belum sampai kepada pengakuan iman dengan demikian kita selesai dengan percakapan pokok yang kedua kita lanjutkan dengan pokok percakapan yang ketiga jadi ada percakapan yang membutuhkan dua kali pertemuan ada yang satu kali dan seterusnya moga-moga menjadi jelas sekarang kita ada pada percakapan pokok yang ketiga pengantarnya begini kita sudah tahu artinya sudah kita bicarakan bahwa Injil Yohanes menurut pemahaman tertentu itu diperuntukkan bagi murid-murid yang sudah matang sudah sampai pada titik sampai tetapi matang itu tidak pernah selesai seperti dewasa itu bukan titik sampai lalu selesai tetapi dewasa semakin 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 demikian juga mengenai kematangan rohani ketika kita belum selesai dengan hidup kita dan dinyatakan sebagai orang kudus kita tidak pernah selesai bertumbuh kita mesti terus bertumbuh menjadi semakin sempurna kaya di dalam pengetahuan kaya di dalam kebaikan pertanyaannya ini agak krusial kalau tidak ditangkap nanti yang lain-lain kok omongnya begitu ya pertanyaannya adakah syarat yang paling dasar agar kita dapat mengalami transformasi dan pelan-pelan syukur-syukur sampai kepada identifikasi ada syarat dasar apa tidak kalau ada lalu syarat itu apa kalau ada syaratnya dan kita tidak setuju dengan syarat itu lalu dengan sendirinya kita juga tidak akan berkembang di dalam proses transformasi menuju identifikasi itu moga-moga jelas apa yang saya maksudkan dalam tanda kurung saya memberi yang sejajar kita mengenal yang namanya latihan rohani santo ignasius itu kalau ikut retret dengan buku itu buku latihan rohani itu membutuhkan waktu satu bulan ada minggu pertama minggu kedua minggu ketiga minggu keempat syarat agar kita dapat mengikuti latihan rohani itu dan memahami langkah-langkah latihan rohani itu ada yang disebut asas dan dasar ini yang harus diterima kalau ini tidak diterima latihan rohani itu tidak bisa dijalankan atau bisa dijalankan tetapi tidak akan masuk tidak akan pernah meresap enggak karena keyakinan dasarnya tidak diterima nah keyakinan dasar itu di dalam latihan rohani santo ignasius retret itu ada pada nomor 23 yang disebut asas dan dasar jadi keyakinan dasar itu harus ada kalaupun tidak 100% tetapi harus ada supaya latihan rohani dapat berjalan dan pada waktunya nanti kita yakin bahwa keyakinan dasar itu bertumbuh juga nah di dalam latihan rohani santo ignasius keyakinan dasar itu yang mana keyakinan dasarnya kira-kira kalau dirumuskan dengan sederhana rumusannya begini manusia diciptakan untuk apa jawabannya manusia itu diciptakan untuk memuji untuk menghormati serta mengabdi Allah itu tujuan manusia diciptakan nah kalau ini tidak disetujui ya retretnya tidak jalan jadi kalau misalnya keyakinan kita kita diciptakan muda berfoya-foya tua masuk surga itu tidak akan jalan dengan retret ini manusia diciptakan untuk memuji menghormati dan mengabdi Allah dari situ konsekuensinya atas dasar keyakinan itu konsekuensinya lalu ciptaan yang lain hal-hal lain selain manusia itu untuk apa jawabannya sederhana kalau tujuan manusia diciptakan untuk mengabdi dan memuliakan Allah apapun yang lain itu adalah sarana untuk membantu manusia mengejar tujuan itu moga-moga jelas itu konsekuensinya kalau tujuan manusia diciptakan seperti itu yang lain itu perlu penting penting sekali tetapi tidak penting untuk dirinya sendiri penting untuk membantu agar manusia kita-kita ini terbantu untuk mencapai tujuan penciptaan memuji memuliakan dan mengabdi Allah itu konsekuensinya kalau yang lain-lain selain manusia itu adalah atau peranannya adalah membantu agar tujuan manusia diciptakan tercapai ini konsekuensinya kata yang sangat khas di dalam latihan rohani itu manusia mesti lepas bebas terhadap segala sesuatu hal yang peranannya adalah untuk sarana bahkan di dalam latihan rohani santu Ignasius itu rumusannya sangat tegas ya tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit rumusannya seperti itu padahal kita kan selalu berusaha untuk sehat tetapi dalam konsep ini kalau kesehatan itu tidak membantu kita untuk menuju kepada Allah yang tidak usah dikehendaki kita mengusahakan kesehatan mengusahakan yang lain-lain supaya kita dapat berjalan menuju tujuan kita diciptakan memuji memuliakan dan mengabdi Allah itu dalam tanda kurung jadi kita sedang membaca Injil Yohanes kita bertanya apakah ada keyakinan dasar yang dituntut supaya kita bisa maju di dalam proses sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus dalam namanya bertumbuh dan menuju kesempurnaan pembandingnya adalah latihan rohani Santo Ignatius maka pertanyaannya adakah di dalam Injil Yohanes keyakinan dasar yang dituntut supaya kita dapat berjalan di dalam proses menuju pengalaman mistik itu menuju perkembangan pengetahuan dan perbuatan baik menuju bertumbuh bertumbuh menuju persatuan dengan Yesus itu ada syaratnya apa tidak kalau tidak ada syaratnya tidak kita bicarakan pasti ya ada pertanyaannya dimana syarat itu tentu syaratnya ada di dalam Injil Yohanes dan kita temukan pada bab 1 ayat 1 sampai dengan 18 bab 1 ayat 1 sampai 18 ini keyakinan dasar yang harus kita miliki sebagai orang beriman puncaknya nanti akan kita lihat beberapa secara garis besar tetapi yang paling penting adalah ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran itu firman jadi mengenai firman kita lihat dalam dua langkah langkah yang pertama manakah atau di dalam teks manakah ayat manakah keyakinan dasar itu ditawarkan kepada kita ditujukan kepada kita jadi yang paling pokok adalah kata sabda kata firman ayat tiga bab satu ayat tiga segala sesuatu di jadikan di jadikan oleh dia dia itu firman dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan intinya segala sesuatu di jadikan di jadikan dia konsekuensinya apa kata-kata ini segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan konsekuensinya apa kalau segala sesuatu dijadikan oleh sabda konsekuensinya keyakinan dasarnya adalah saya aku ada karena sabda itu segala sesuatu dijadikan oleh dia demikian juga segala sesuatu dijadikan oleh dia oleh sang sabda itu moga-moga tidak berbelit-belit sederhana saya dan segala sesuatu dijadikan oleh dia konsekuensinya apa dari pengakuan iman seperti ini saya yang dijadikan oleh sabda itu dan segala realitas dunia yang juga dijadikan oleh sabda itu hanya mempunyai makna hanya mempunyai arti dalam hubungan dengan sang sabda karena kita dijadikan oleh dia segala sesuatu dijadikan oleh dia maka ada saya dan adanya realitas dunia itu hanya punya makna dalam relasi dengan sang sabda itu mengenai segala sesuatunya yang tergantung dari sang sabda kalau mau membandingkan itu dengan kitab wahyu moga moga kalau ini membingungkan tidak usah diperhatikan tapi kalau menjelaskan syukur misalnya kitab wahyu bab 4 ayat 2 segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang dan nanti akan dilanjutkan seorang yang lanjut usia inilah sang sabda dalam lambang yang berbeda seorang yang duduk di atas tahta di surga itulah yang menjadikan segala-galanya tanpa dia saya siapapun dan dunia tidak ada maknanya itu satu konsekuensi dari keyakinan dasar bahwa kita diciptakan dijadikan oleh sang sabda konsekuensi yang kedua karena kita diciptakan oleh sabda maka kita mesti mengakui ketergantungan kita kepada sang sabda itulah yang sekarang sedang yang terjadi itu lawan dari ketergantungan itu yang namanya teknisnya adalah sekularisme saya bisa hidup tanpa tergantung dari Allah saya bisa menciptakan segala sesuatu alat-alat makanan segala macam dapat saya ciptakan sendiri itu arus yang sudah ada sejak awal dunia ini diciptakan dan sekarang menjadi sangat kuat maka jangan heran kalau karena keyakinan ini tidak dipegang semakin banyak orang yang meninggalkan Allah kan tidak mau mengakui lagi dan ini adalah kesalahan yang paling fatal kesalahan yang paling dasar kalau kita merasa diri tergantung pada Allah maka akibatnya apa tergantung itu yakin diri kita adalah ciptaan Allah ya kembali lagi kalau kita memakai bahasa Santo Ignatius ya kita mesti memuji dan memuliakan Allah karena kita tergantung dari Allah dan saya sudah beberapa kali menggunakan ilustrasi ini dalam bahasa Indonesia jelas sekali ada kata khalik makhluk akhlak itulah relasi yang saling berhubungan ketika saya mengakui diri saya sebagai ciptaan yang tergantung pada sang pencipta maka hidup saya saya akan saya jadikan sebagai pujian bagi Allah dengan menempuh hidup dengan akhlak mulia jadi memuji Allah bukan sekedar memuji dengan kata-kata tetapi dengan hidup ada hal yang menarik kalau kita membaca masmur masmur itu kan isinya macam-macam ya ada masmur pujian kita sudah bicara ada masmur tapi juga ada masmur kutuk masmur keluh kesah juga ada tetapi keseluruhan masmur itu di dalam bahasa ibrani nama kumpulan masmur itu disebut tehilim dari kata hilal artinya pujian dikalaupun mengutuk kalaupun mengeluh tetap saja namanya masmur pujian kita berhenti dulu nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya jadi kita sedang bicara mengenai apa yang dituntut dari kita supaya kita bisa berjalan maju menuju transformasi menuju identifikasi itu keyakinan dasar terima kasih saudara saudara-saudara yang terkasih wanita Samaria itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus setelah mengalami dialog diskusi dari hati ke hati tentang imannya Tuhan Tuhan Yesus menonton dirinya menuju pada kebenaran dan kebenaran itu membebaskan wanita Samaria bahkan menjadikan wanita Samaria itu pewarta Tuhan Yesus juga banyak orang percaya setelah mendengar kesaksian wanita Samaria itu kita adalah wanita-wanita Samaria yang secara pribadi kita mengalami Tuhan bicara dengan kita mengubah hidup kita dan mengutus kita menjadi pewarta kabar gembira Madela kita mohon berkat Tuhan agar pewartaan selalu bisa kita emban dalam hidup sehari-hari Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dalam penjaraan hidup sehari-hari dalam perutusan mewartakan kabar gembira senantiasa dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih sampai jumpa